Indonesia Barat, sudah dua hari ini harga bawang merah dan bawang putih berangsur turun. Namun di pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang, para pembeli bawang masih sedikit. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Yarnes Foni. Ya, Yarnes, apakah sebetulnya yang menyebabkan sedikitnya pembeli bawang meski harganya sudah mulai turun? Ya gilang, perlu kami infokan lagi bahwa sudah dua hari ini harga bawang putih dan bawang merah turun. Harga bawang putih dan bawang merah yang turun ini khususnya di daerah Ungaran di Kabupaten Semarang, khususnya di pasar Bandarjo. Saat ini harga bawang merah turun dari Rp45.000 menjadi Rp35.000. Sedangkan harga bawang putih turun dari Rp60.000 menjadi Rp35.000 sampai dengan Rp50.000. Turunnya harga ini dikarenakan sudah masuknya bawang import, bawang-bawang cutting yang masuk di daerah Semarang ini. Saat itu, saat ini juga para pedagang mengeluhkan masih sedikitnya pembeli yang datang untuk membeli bawang merah walaupun harganya sudah turun. Dikarenakan mungkin salah satunya adalah karena mereka masih kurang informasi akan turunnya harga bawang putih dan bawang merah. Dan saya juga telah mewawancarai salah satu pedagang di pasar Bandarjo di Ungaran Kabupaten Semarang ini. Saya masih akan mewawancarai salah satu pedagang Bandarjo bernama Ibu Retno, pedagang di Ungaran. Kita berharap untuk harga bawang turun lagi. Kayak kemarin sebelum ada kenaikan Rp15.000 per kilo. Ya gila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda. Yarnes Fonium melaporkan langsung dari...